Pelan tadi nyaring Sekarang pelan Baik Bentar saya buka Buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Baik Salam sehat selalu Bapak dan Ibu yang hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas Dua penyaji materi yang pertama adalah Bapak Abdul Ajis Rofiq MPD Beliau dilahirkan di Banyumas 23 April 1968 Riwayat pendidikan S1 IAIN Jakarta S2 UHAMK Jakarta Beliau bertugas di SMK Al-Amanah Guru pendidikan agama Islam Kegiatan beliau yang pertama melatih guru-guru pendidikan agama Islam di 34 provinsi Yang kedua short course metodologi pembelajaran di Oxford University pada tahun 2014 Selain itu beliau adalah tim pengembang kurikulum pendidikan agama Islam kementerian agama dan beliau juga adalah konsultan pendidikan di Student 1 Islamic School Gunung Sindur Selain itu beliau juga sebagai penulis Hari ini Pak Rofiq akan menyajikan materi kepada kita semuanya Semoga Bapak dan Ibu dapat menerima materi ini dengan baik dan penuh keberkahan Kepada Bapak Abdul Ajis Rofiq MPD Kami persilahkan Terima kasih Ibu Nurillah Hanum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat siang Untuk kita semua semoga Hari ini kita diberkai Rahmat Dan berkah oleh Tuhan yang menghasilkan Pak Ibu semuanya Selama satu setengah jam ke depan kita akan Membahas tentang bagaimana cara kita membuat Ujian online menggunakan Bulbong Nah disini prasarat utama itu adalah Kita sudah memiliki Akun Sehingga nanti kita dapat Loading ya Pak? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo! Mohon maaf Internet terputus sedikit hari Kita masuk ke akun kita Kemudian kita klik tadi Titik 9 yang ada di sebelah kanan atas Kemudian kita buka drive Sehingga nanti tampilannya akan seperti ini Setelah itu kita melihat disini ada My Drive Kemudian kita turun lagi Sampai ada kata More Kemudian ke kanan ada Google Form Kemudian ke kanan lagi geser ini ada Blank Form Kita klik Blank Form Selanjutnya disini kita akan melihat Blanko atau Blanko kosong dari Google Form Yang pertama saya kenalkan disini adalah ada Untitled Form Ini kita akan menulis Judul atau nama file Kemudian disini ada Equation Nanti akan memperlihatkan pertanyaan kita Ini Responsys Nanti akan memperlihatkan Jawabannya maksud Kemudian disini ada Adds on atau pengayaan Disini ada Customize Theme Untuk mengubah warna misalnya Ini preview Kemudian ini beberapa setting Kemudian Kita akan mulai dengan Mengetikkan ini Untitled Form Disini kita akan ketikan Misalnya kita akan mengadakan Ulangan harian Ulangan Harian Ke satu misalnya Ini mata pelajarannya apa Mata pelajar misalnya IPS Kemudian di bawahnya ini ada Form Description Ini adalah untuk memberikan Penjelasan singkat tentang Ujian ini Tapi sebelumnya Ini ada Di atas ini masih Untitled Form Ini kita klik saja Nanti akan sama Tulisannya dengan Ulangan harian satu IPS Kembali ke Form Description Ini kita berikan Penjelasan singkat Ulangan harian pertama ini Ulangan harian yang mana Kita berikan misalnya Disini adalah Ulangan Web satu Dan Web dua Pertama pelajarannya IPS Kemudian Selanjutnya Kita akan masuk ke Mulai memberikan pertanyaan Jadi di bawah ini Kalau ulangan Kita biasanya meminta informasi Yang pertama adalah Nama siswa Nama siswa Kita ketikkan disini Nama siswa Otomatis disini Cara menjawabnya pakai apa Ini secara Otomatis Google Form ini Memberikan saran Kalau nama siswa Berarti biasanya pendek Maka dia berikan saran Short answer text Jawaban pendek Kemudian di bawahnya ini Ini ada beberapa menu Untuk menyalin Atau untuk memberikan duplikasi Kemudian untuk menghapus Kalau ini kita enggak Menghapus Ini Pertanyaan ini Kita bisa hapus Required ini adalah Wajib Dijawab Kalau kita aktifkan Kesebelah kanan Ini menyala Berwarna ungu Ini berarti wajib Kita offkan Ke kiri Ini putih Berarti tidak wajib Kita wajibkan Siswa menulis Menuliskan nama Selanjutnya Kita menambahkan pertanyaan Cara menambahkan pertanyaan Itu adalah dengan Mengklik tanda plus Yang ada di Sebelah kanan Nah disini Kita berikan Pertanyaan berikutnya Setelah nama Siswa Misalnya kelas Kelas Berapa Misalnya kelas Kita mengajar kelas 10 Kelas 10 nya Misalnya Ada 2 Kelas 10 A Dan 10 B Misalnya Maka disini Kelas 10 A Antara saja Untuk memberikan Tambahan pilihan Dan kelas 10 B Nah ini Jawabannya sudah menggunakan Model multiple choice Pilihan Artinya siswa hanya bisa memberikan Satu saja jawaban Nah selanjutnya nanti Bapak Ibu Tentang Cara menjawabnya Seperti apa Ini adanya disini Ada panah kecil Ini kalau kita klik ini Ada beberapa Pilihan cara menjawab Pertanyaan tersebut Ini jawaban pendek Sotansor Ini paragraf Jawaban panjang Pilihan ganda Kemudian checkboxes Ini artinya Kita bisa memilih Lebih dari Satu jawaban Tapi kalau multiple choice Hanya satu jawaban Dan seterusnya Nah kemudian Kita berikan lagi Require disini Siswa wajib menjawab Mengisi kelasnya Kelas berapa Nah selanjutnya Bapak Ibu jangan khawatir Ini akan tersimpan atau tidak Karena disini ada tulisan Di atas ini All change Shift in drive Artinya Setelah semua perubahan Yang Bapak Ibu Lakukan Mengedit Dan Atau menambah pertanyaan itu Perubahannya Tersimpan secara otomatis Di Di drive Kemudian Yang berikutnya Saya akan memberikan Kita akan memberikan Halaman pemisah Dalam arti nanti Untuk memudahkan Apa namanya Identifikasi Misalnya ini Ada nama siswa Dan kelas ini Untuk identifikasi siswa Kemudian Karena nanti Kita akan membuat Soal pilihan ganda Dan soal isai Maka nanti kita berikan Ada Halaman soal pilihan ganda Dan halaman Soal urean Baik selanjutnya Bapak Ibu Kita akan memberikan Halaman Untuk memberikan Batas halaman itu Adanya di sini Di sebelah kanan Itu ada Add section Yang ada kotak Dua Kita klik Ada add section Ini Untitled section Ini kita berikan Keterangan di sini Misalnya Soal Pilihan Ganda Soal pilihan ganda Ibu kota Ibu kota misalnya Ini kita berikan Contoh yang mudah saja Misalnya Ibu kota Jepang Kota Jepang Atau ibu kota negara Jepang Berikan Contoh soal Seperti itu Kemudian Adalah Titik-titik Nah di sini Kita berikan Google sudah memberikan saran Di sini adalah Jawabannya Multiple choice Nah maka kita berikan Sekarang Pilihan jawaban Misalnya Yang pertama Kuala Jumpur Nanti kita Menambahkan Pilihan jawaban Yang kedua Misalnya Opium Kemudian Yang ketiga Misalnya Seoul Kemudian Yang keempat Kalau SMPT Bunya 4 jawaban Sebelum Kemudian Yang berikutnya Misalnya Singapura Bangkok Nah kemudian Pertanyaan berikutnya Apakah kita perlu Memberikan nomor Nomor 1 Soalnya ini Misalnya Misalnya Kalau di sini Kasih nomor Gimana Kalau untuk Soal yang Nantinya Bapak Ibu Tidak akan Mengacak Mengacak Soal maksudnya Artinya begini Nanti Ini kan Yang akan Mengerjakan Siswa Siswa boleh Jadi dia Mengerjakannya Itu Ada saat Bersamaan Kalau tidak Diacak Maka berarti Anak Satu orang Dengan sebelahnya Itu sama Tapi kalau kita Acak itu Anak dengan Sebelahnya Itu beda Kalau misalnya Tidak akan Diacak Maka silahkan Berikan nomor Tapi kalau misalnya Mau diacak Maka Tidak diberikan nomor Kalau saya sarankan Tidak Termasuk Kemudian Apa namanya Pilihan jawaban Apakah kita perlu Berikan A, B, C, D Dan seterusnya Kalau mau Diacak Sekali lagi Jangan Jadi seperti itu Kemudian langkah berikutnya Gimana Setelah kita Mengetikkan Soal Dan pilihan Jawaban Kita selanjutnya Akan Memberikan Tanda wajib Dijawab Required Seperti ini Kemudian Setelah itu Kita Men setting Pertanyaan ini Berupa soal Yang harus dijawab Maka kita Kesini Ke atas Ini ada setting Nanti akan muncul Apa namanya Pilihan seperti ini Ini ada general Ada presentation Ada crisis Pertama kita lihat General ini Ada collect email Kalau kita memperlukan Email peserta Atau email siswa Itu kita kumpulkan Maka kita klik Kalau tidak Berarti tidak Kemudian Yang kedua Limit To one response Ini artinya Satu Gadget Hanya Bisa dipakai oleh Apa namanya Satu siswa Kalau kita Iya Satu 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 Cukup Iya Kalau kita Ini bisa Dipakai oleh Sekian banyak Orang Bisa Ini Gak Tidik Klik Kemudian Respon Artinya Siswa itu Bisa apa Pertama Bisa Mengedit Setelah Submit Jangan Karena Kita Saja Yang bisa Kemudian Berikutnya Kita ke Presentation Ini ada Apa Di sini Ada Show Progress Bar Ini Menglihatkan Sebuah Progress Kemajuan Mengerjakan Terutama Nanti Adalah Ketika Mengerjakan Perhalaman Suffol Question Order Ini Mengacak Soal Kemudian Ini Show Link Submit Matter Respond Ini Kalau Misalnya Kita Perlu Cantang Kalau Enggak Pertinget Kemudian Di Ada Confirmation Message Disini Berupa Apa Berupa Kalimat Yang Mengatakan Kalau Tidak Kita Stile Maka Disini Hanya Your Response Has Been Recorded Tapi Kita Bisa Memiskan Misalnya Terima Kasih Jawaban Sudah Diterima Nah Berarti Ini Supaya Memberikan Penekatan Lebih Personal Kepada Siswa Bahwa Jawaban Mereka Sudah Diterima Dan Yang Penting Lagi Disini Quiz Ini Adalah Menu Dimana Kita Caranya Kita Mengaktifkan Mix Quiz Kita Klik Kanan Hingga Berwarna U Kemudian Disini Release Grid Itu Artunya Nilai Itu Bisa Mereka Lihat Kapan Immediately After Each Submission Artunya Setelah Begitu Setelah Begitu Selesai Mereka Klik Submit Maka Hasil Bisa Dilihat Respondent Can See Sisa Bisa Apa Ini Melihat Jawaban Salah Kemudian Yang Kedua Ini Melihat Jawaban Benar Kemudian Point Values Ini Kalau Saya Menyarankan Kalau Misalnya Mereka Bisa Langsung Belajar Maka Ini Dicentang Saja Tapi Kalau Misalkan Nanti Mau Diadakan Pembahasan Di Belakang Maka Ini Dibilangkan Lainya Point Values Artinya Setelah Mereka Klik Submit Siswa Itu Bisa Melihat Nilainya Serah Sudah Selesai Settingnya Jangan Lupa Diakhiri Dengan Shift Setelah Klik Shift Maka Nanti Akan Muncul Seperti Ini Bapak Ibu Di Soal Kita Ada Answer K Ini Kunci Jawaban Kita Perlu Menentukan Mana Kunci Jawabannya Jadi Klik Yang Tadi Answer K Kita Pilih Kunci Jawabannya Yang Mana Ibu Kata Jutang Adalah Tokyo Klik Tokyo Di sebelah kanan Ini ada Centang Berwarna Hijau Setelah Kita Menentukan Pilihan Jawaban Kita Selanjutnya Memberikan Skor Jawaban Benar Ini Misalnya Satu Saja Jadi Setelah Disini Kita Menentukan Pilihan Jawaban Benar Atau Kunci Kemudian Kita Menentukan Skornya Maka Kita Akhir Dengan Jadi Soal Nomor Satu Ini Sudah Berupah Peace Baik Bapak Ibu Kita Lanjutkan Ke Soal Nomor Dua Kita Klik Tanda Plus Kemudian Disini Kita Ingin Mencoba Sebuah Soal Yang Membutuhkan Gambar Yang Butuhkan Gambar Nah Kemudian Kita Apa Namanya Mengunggah Gambar Tersebut Maka Disini Misalnya Kita Apa Namanya Siapakah Pahlawan Nasional IPH Jadi Adalah Siapa Nah Disini Kita Perlu Gambar Caranya Dengan Bagaimana Di Sebelah Kalimat Soal Ini Ada Kotak Kecil Yaitu Kotak Dimana Kita Bisa Mengambil Gambar Kemudian Akan Disini Kemudian Kita Lihat Misalnya Ini Untuk Sumber Gambar Dari Mana Disini Upload Ini Berarti Kita Mengambil Dari Laptop Kita Di Dalam Laptop Kita Kamera Ini Kalau Kita Membutuhkan Foto Langsung URL Dan Sebaginya Foto Google Drive Atau Image Search Nah Kita Akan Coba Dengan Upload Maka Kita Klik Upload Kemudian Browse Browse Nanti Akan Akan Mencari Mencari Dimana Kita Menyimpan Menyimpan Gambar Ya Seperti itu Bapak Ibu Jadi nanti Setelah ini Nanti Nanti akan Sampai pada Apa namanya Empat Bapak Ibu Menyimpan Gambar Kemudian Tinggal Di 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 Gambarnya Kemudian Kalau di Google Image Misalnya Kemudian Disini Misalnya Pangeran Di Pondoro Tinggal Di Sini Kita Klik Gambar Pangeran Di Pondoro Ya Seperti ini Bapak Ibu Selanjutnya Tinggal Kita Memberikan Pilihan Yang pertama Misalnya Satu Pangeran Pangeran Iponegoro Kemudian Yang kedua Ini adalah Pangeran Antasari Kemudian Yang ketiga Misalnya Syarif Hidayatullah Seorang Wali Kemudian Yang berikutnya Misalnya IHZ Ahmad Dahlan Ya Jadi Kita melihat Surabannya Disini Kita Milih Beberapa Nama Yang kira-kira Mendekati Itu Selanjutnya Bapak Ibu Gambarnya Ini Gambar Gambar Juga Bisa Kita Perkecil Bisa Kita Perkecil Dengan Cara Menggeser Atau Menarik Secara Diagonal Gambar Tersebut Ya Kita Perkecil Jadi Menariknya Diagonal Sehingga Nanti Gambar Yang Dihasilkan Itu Apa Namanya Resisinya Tepat Seingat Bapak Ibu Selanjutnya Bagaimana Ya Kita Menentukan Bahwa Wajib Dijab Mengaktifkan Required Kemudian Yang berikutnya Ini Sudah Tersetting Mengikuti Yang diatas Yaitu Sudah Tersetting Sebagai Soal Maka Disini Muncul Answer K Answer K Kemudian Kita Menentukan Kunci Jawabannya Pahlawan Nasional Libra Ini adalah Ini Gambar Pangeran Ibu Negoro Kita Klik Ini Kemudian Selanjutnya Bagaimana Setelah kita Menentukan Kunci Betul Sekali Kita Menentukan Poinnya Satu Bisa kita Ketik langsung Atau kita Klik Panah Yang ke atas Yang kecil Selanjutnya Nah disini Ada Apa nih Add answer Feedback Artinya Setelah Siswa Menjawab Pertanyaan Ini Itu Kita Memberikan Feedback Memberikan Kumpan Balik Berupa Kalimat Atau Biasanya Kalimat Jadi Kalau kita Klik Ini Isinya Apa Ini Seperti Ini Incorrect Answer Artinya Apa Kalau Jawabannya Salah Maka Kita Bilang Apa Disini Disini Misalnya Kalau Correct Answer Berarti Kalau Jawabannya Benar Benar Maka Kita Akan Bilang Apa Disitu Kalau Misalnya Kita Bisa Ada Feedback Gak Apa Kita Cancel Kan Setelah Itu Akhiri Dengan Done Jadi Kita Sudah Punya Soal Dua Putir Yaitu Yang Pertama Soal Yang Ada Gambar Artinya Kalimat Biasa Saja Kemudian Yang Kedua Ini Soal Yang Mengandung Gambar Mungkin Ada Pertanya Gini Bapak Ibu Bisakah Jawabannya Pilihan Jawabannya Itu Berupa Gambar Bisa Sekali Jadi Misalnya Disini Kalau Dibalik Manakah Gambar Pangeran Dipenegor Misalnya Kemudian Bapak Ibu Menampilkan Empat Dua Foto Mahlawan Disini Itu Bisa Itu Dengan Apa Kita Klik Add Image Disini Ada Kotak Sejimpat Yang Kita Klik Nanti Seperti tadi Akan Menuju Ke Empat Dimana Kita Bisa Mengambil Gambar Ini Adalah Soal Pilihan Ganda Kemudian Yang Berikutnya Ini Sudah Soal Apa Namanya Pilihan Ganda Selanjutnya Kita Ingin Soal Ini Soal C Jadi Nanti Bapak Ibu Silahkan Teruskan Misalnya Punya 10 Soal Misalnya Berarti Nanti Diteruskan Ke 10 Kemudian Kita Akan Memberikan Soal Urean Nah Seperti tadi Saya Bilang Kita Akan Memisahkan Halaman Antara Antara Apa Namanya Soal Pilihan Ganda Soal Isai Maka Disini Sudah Selesai Soal Pilihan Ganda Kita Berikan Soal Apa Namanya Isai Atau Urean Ya Maka Kemudian Disini Ada Kembali Muncul Untitled Section Kita Berikan Soal Misalnya Soal Urean Soal Urean Nah Yang Berikutnya Kita Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Yang Diperlukan Disini Kita Akan Masukkan Apa Nah Maka Disini Kita Misalnya Kita Men Menanyakan Tentang Ciri khas Kehidupan Di pedesaan Maka Kita Berikan Soal Jelaskan Kehidupan Masyarakat Masyarakat Sebaris Sebaris Kalimat Misalnya Maka Jawaban Siswa harus Sama persis Dengan Kalimat Yang kita Ketik Selam Arti Kalau Misalnya Disitu Ada Perbedaan Satu Hurufan Itu Dianggap Salah Maka Saya Menyarankan Untuk Soal Urean Ini Itu Dinilai Tersendiri Kalau Untuk Soal Pilihan Ganda Tadi Penilaian Ini Bisa Langsung Artinya Karena Disitu Sudah Kita Tentukan Kunci Jawabannya Maka Jawaban Yang Tidak Sesuai Dengan Kunci Sudah Pasti Dinyatakan Salah Nah Nanti Itu Ada Di Bagian Akhir Jadi Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Kalau Misalkan Ada Soal Apa Campuran Antara Pilihan Ganda Dengan Urean Maka Bapak Menjelaskan Kepada Siswa Sebelumnya Bahwa Nilai Yang Langsung Muncul Di Gadget Kalian Itu Adalah Hanya Atau Baru Nilai Pilihan Ganda Yang Urean Belum Nanti Bapak Perlu Mengolah Selanjutnya Mencampurkan Atau Menghitung Skor Pilihan Ganda Dan Urean Dengan Ketentuan Yang Sudah Tentukan Baik Bapak Bapak Jadi Apa Namanya Ini Contoh Kita Menuliskan Soal Jadi Seperti itu Bapak Bapak Selanjutnya Kita Akan Belajar Untuk Menyebarkan Soal Jadi Setelah Kita Membuat Soal Ini Maka Kita Perlu Menyebarkan Soal Ini Kepada Siswa Sekarang Dimudahkan Dengan Gadget Jadi Dengan Demikian Penyebaran Soal Ini Bisa Menggunakan WA Group Misalnya Selanjutnya Bagaimana Kita Akan Menyebarkan Maka Sekarang Kita Adanya Di Tab Ulangan Harian Sekarang Kita Pindah Ke My Drive Tempat Dimana Kita Tadi Menyimpan Soal Kita Soalnya Tadi Itu Adalah Ulangan Harian Itulah Disini Ada Soal Ulangan Harian Pas Nah Disini Ini Ada Selanjutnya Kita Lihat Bapak Ibu Di atas Ini Ada Gambar Link Kita Klik Link Pertama Itu Adalah Kita Mengaktifkan Mengaktifkan Soal Ini Supaya Bisa Diakses Oleh Siswa Disini Ada Bapak Ibu Melihat Ada Tombol Berwarna Hijau Artinya Ini Sudah Aktif Ada Keterangannya Anyone With The Link Can View Semua Orang Yang Punya Yang Kita Kasih Link Itu Bisa Melihat Tapi Kalau Ini Dalam Kondisi Seperti Ini Putih Maka Ini Bisa Diakses Artinya Siswa Tidak Bisa Membuka Soal Apalagi Mengerjakan Baik Ini Kita Sudah Kita Aktifkan Setelah Diaktifkan Ini Kemudian Kita Akan Meng-copy Link Ini Ini Link Kalau Kita Menggunakan Link Google Ini Panjang Sekali Dan Rumit Ini Biasanya Akan Cukup Menyulitkan Karena Apa Namanya Kita Melihat Link Sudah Panjang Dan Maka Kita Perlu Perpendek Caranya Gimana Ketika Kita Klik Link Ini Ini Akan Terblok Semua Kemudian Kita Tinggal Mencet Ctrl C Kita Akan Meng-copy Selanjutnya Kita Buka Tab Baru Tab Baru Di Sini Kita Akan Ringkas Menggunakan Salah Satu Platform Yang Pratis Banyak Bapak Ibu Platform Untuk Meringkas Atau Memperpendek Apa Namanya Link Itu Cukup Banyak Ada Bitly Ada Kg. Kita Kita Akan Gunakan gg.gg ggt.gg Enter Maka Nanti Akan Muncul Seperti Ini Put ULong URL Kita Klik Di Sini Kemudian Pask Di Sini Ctrl V Ya Ini Sudah Terkopi Di Sini Kemudian Kita Klik Customize Link Nih Diberi Kemudahan Apa Ada Kemudahan Lagi Yaitu Kita Bisa Meng-custom Link Kita Meng-custom Itu Artinya Meng-ubah Link Itu Kita Perpendek Dan Juga Menggunakan Kalimat Yang Kita Inginkan Biasanya Kita Menggunakan Kata Yang Mencerminkan Isi File Tersebut Misalnya Tadi Ada Ulangan Harian Satu IPS Di Ulhar Satu IPS 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 Kemudian Kelas Sepuluh Misalnya Iya Langsung Kemudian Kita Klik Sorten URL Setelah Dipas Disini Kita Klik Customize Link Kita Ketikan Nama File Yang Kita Kehendaki Sesuai Dengan Karakter Dari File Tersebut Kemudian Klik Sorten URL Maka Nanti Akan Muncul Seperti Ini Akan Muncul Seperti Ini Https .gg Risp Pering Mula 101 Https 10 Nah Kemudian Disini Bisa Kita Langsung Upload Di Mesos Tapi Ini Hanya Khusus Untuk Siswa Kita Berarti Kita Block Biasanya Disini Ada Tombol Copy Link Kita Ini tidak ada Kita Block Saja Kemudian Kita Apa Namanya Nih Kita Copy Kita Copy Setelah Dicopy Kemudian Kita Buka Apa Namanya Kita Ke Kita Kopikan Coward Misalnya Atau Coward Biasanya Kita Membuat Ketikan Kemudian Kita Ketikan Disitu Kita Ketikan Dibu Dalam Arti Apa Bapak Ibu Ketika Sudah Ketemu Apa Lainnya Itu Kita Tidak Mengeser Begitu Saja Langsung Kalau Deser Begitu Saja Maka Akan Membingungkan Ini Apa Maka Kita Membiasakan Disini Atau Memberikan Narasi Memberikan Narasi Yep Yep Oke Tidak Saya Lagi Nyeri Ubat Ini Ya Jadi Apa Namanya Ini Kita Berikan Narasi Tadi Kita Berikan Narasi Nyeri 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 Terima kasih. Terima kasih. Ya, di sini kita akan memberikan marasi. Misalnya di sini ulangan harian. Harian, misalnya di sini, musuh kebesar. Misalnya, yang olah, siswa, kelas 10. A dan 10 B. Misalnya, kerjakan ulangan harian. Dan maka pelajaran IKS. Kemudian tanggal diujikan. Misalnya, tahun 2020, waktu, mulai ya. Terima kasih. Kemudian, kita berikan dimana sesuatu warjakan. Masih yang panjang. Dia, jadi linknya itu adalah KTP, kemudian ulangan harian satu. IKS. Nah, ini linknya. Kemudian di sini tulis otakannya. Misalnya, buku-buku tinggal dibukur. Masih yang panjang, misalnya. Oh, 6 Mei, 2020. Dan 6 Mei, 2020. Dan 6 Mei, 2020. Dan 6 Mei, 2020. Ya, Pak. Masih yang panjang. Dan 6 Mei, 2020. Dan 6 Mei. Dan 10 Mei. Dan 10 Mei. Dan 10 Mei. ada nggak Pak jadi ini Bapak-Ibu kita membuat narasi disini ulangan harian siswa kelas 10 A dan 10 B kerjakan ulangan harian tanggal 6 Mei 2020 mulai sampai 10 sampai paling tanggal tanggal pukul 15 kemudian link ujiannya ini jadi kemudian ini Bapak-Ibu blog nanti copy kemudian paste di WA grupnya siswa jadi itu yang dimaksud dengan kita share jadi itu Bapak-Ibu ini Pak Pak Rizal apakah ini kan ada 3 sesi ya selainnya ada menyebarkan soal tadi sudah tinggal satu lagi itu bagaimana mengolah hasil ya langsung saja ya sekarang kita akan mengolah hasil kita kembali ke sini soal kita jadi Bapak-Ibu nanti ini saya buka saja ya buka saja contoh yang yang sudah ada dalam arti saya mencontohkan hasil ujian yang yang sudah saya lakukan jadi nanti setelah apa namanya siswa mengerjakan ya artinya kalau disitu jam 15 limit waktunya maka berarti nanti setelah jam 15 itu mulai masuk jawaban akan mulai masuk jawaban jawaban siswa ya katakan disini nanti Bapak-Ibu melihatnya dimana itu di responsis nanti responsis itu akan akan menampilkan apa namanya berapa jumlah siswa yang yang sudah menyerahkan jawabannya ya disini saya akan memberikan contoh soal layout yang sudah saya berikan ke anak-anak dan sudah di jawab oleh siswa ini dijawab oleh 178 siswa maka Bapak-Ibu yang perlu kita lakukan ketika kita akan mengolah hasil nilai itu adalah yang pertama kita melihat jawaban siswa seperti apa pertama jumlahnya ini ada 178 siswa kemudian di bawahnya ini ada summary atau ringkasannya yang pertama ini adalah distribusi nilai kemudian yang kalau kita ke bawah terus ini ya apa namanya ini adalah correct response artinya jawaban benar dari persoal kemudian nanti bawahnya lagi ada nama-nama kemudian bawahnya lagi ada kelas selanjutnya itu adalah keadaan jawaban kemampuan siswa dalam menjawab per item soal soalnya ada berapa nanti ada ke bawah terus yang selanjutnya ini summary ya ini ada tombol kedua itu adalah vision vision ini artinya menampilkan pertanyaan-pertanyaan kemampuan per apa namanya persisua kemudian disini ada individual ini melihat kemampuan persisua menjawab setiap soal ini ada semua ke bawah kemudian yang berikutnya disini bapak ibu ini bisa menset kalau sudah jam 15 itu bisa kita tutup kita tidak lagi menerima jawaban siswa kita menonaktifkan tombol ini accepting ini dinonaktifkan sehingga ada tanda melah seperti ini kemudian sebenarnya bisa juga kita mensetting menggunakan apa namanya timing ya dalam arti kita tapi untuk pembacaan hati oke kak ibu selanjutnya bagaimana kita akan mengunduh kita akan mengunduh hasil jadi yang pertama disini ada kotak berwarna hijau ini ada view responses in sheet kita klik disitu nah ini kondisi jawab-jawabannya akan tampil di daftar ini ini daftar excel kemudian kalau ini ini belum bisa kita tahu lah ya pak semua ini ini kita lakukan nih ini jangan tak apa ya tak apa apa saya oh ya loh ini gitu ya aduh mau maaf ini terima kasih Alhamdulillah Aduh mohon maaf sekali Baik Bapak Ibu Tadi Saya ulangi sedikit ya Kita dari sini Kita akan mengunduh hasil Kita masuk Kedalam Google Form ujian yang sudah kita buat Disini kita melihat ada Responses, kita klik responses Ada 178 siswa Nah untuk Bisa mengolah hasil itu Kita akan unduh dulu dalam bentuk Excel Caranya dengan mengklik ini tadi Klik ini Ini nanti akan terbuka ini Akan terbuka ini Ini berupa apa namanya ini Daftar Jawaban siswa Ini kalau semakin ke kanan Ini adalah Urut nomor, ke kanan itu urut nomor sampai nomor terakhir Nah yang terakhir ini adalah Kemudian Yang tampak di sebelah kirinya adalah Tanggal Mereka setor Tanggal dan waktu jam Mereka to submit Yang kedua ini adalah Skor Yang ketiga ini adalah nama Yang keempat ini adalah Kelasnya, kelas berapa Baik Bapak Ibu Sekarang kita akan unduh Home ini Sekarangnya dengan kita Mengunduhnya Kita akan mengunduh Di sini nanti kita klik file di sini Ada file Kemudian kita pilih download Dalam bentuk Macam-macam Ada Microsoft Excel Ada PDF dan semuanya Tapi kita pilih yang Microsoft Excel saja Nanti akan terunduh di bawah ini Di sebelah kiri Itu Microsoft Ini akan Akan muncul ya Kita klik nanti Jadi setelah Kita unduh dalam bentuk Microsoft ini Nanti baru bisa Kita olah Baru bisa Kita olah Ini adalah Hasil Unduhan Belum terlihat Belum Terlihat ya Excel Ya Ada ya Ya ini adalah Excel yang sudah kita unduh Nah barulah nanti Bapak Ibu bisa Mengolahnya Jadi misalnya Akan menghitung nilai Atau skor pilihan ganda Atau Bapak Ibu akan membaca Jawaban Ise ya Nah nanti disini Nanti tinggal digeser Ke sebelah kanan Itu nanti akan muncul Jawaban siswa Nah ini yang Yang banyak kalimat ini adalah Ini adalah Jawaban dari Urian Ya Nah kemudian Cara Meng-mixnya Itu nanti bagaimana Nah itu sesuai dengan Ketentuan yang Ada di sekolah Bapak Ibu Silahkan Tinggal disesuaikan Ya Jadi itu penjelasan Tentang Google Form Mulai dari kita membuat soal Kemudian Men-share Atau menyebarkan Soal Excel ini Selanjutnya Nanti Untuk tugas Itu sudah kami Tuliskan di materi yang sudah Kami subarkan Yaitu Bapak Ibu Membuat lima soal Lima butir soal Yaitu terdiri dari Empat soal Pilihan ganda Salah satunya adalah Soal yang memuat Gambar atau foto Kemudian satu soal Kurian atau Isik Kemudian yang berikutnya Cara mengerjakannya itu adalah Bapak Ibu minta tolong Jadi setiap kelompok Dalam satu kelompok Itu nanti saling share Ujian masing-masing Untuk dikerjakan Nah kemudian nanti Yang di Yang diapakan Yang diserahkan itu apa Yang pertama itu adalah Bentuk pdf Dari soal Kemudian yang kedua Screenshot Dari hasil ini Jadi Cara mengerjakannya Untuk yang kedua dulu ya Karena ini sudah tampil Yang kedua itu Bapak Ibu Menyetorkan Atau mengirimkan Screenshot Excel Hasil ujian Maka tinggal Bapak Ibu Tampilkan ini Pertama membuat Waktu penyetoran Atau waktu submit Kemudian score Kemudian Nama siswa Kemudian Nanti kelas misalnya Nah itu saja Kemudian yang Sebelumnya tadi Bapak Ibu harus Menyetorkan Apa namanya PDF-nya Kalau menyetorkan PDF-nya gimana Kalau menyetorkan PDF-nya itu Nanti di Soal Ya Di soal Misalnya Di sini Belum kelihatan Bu ya Belum Belum Oh iya Ya Saya tadi Kesini Ada apa ya Ya Nah sekarang Bagaimana Kalau bisa Bisa gak Pertanyaan Pertanyaan Di sini Kita print Misalnya Atau kita Nanti Untuk tugas Kita kirimkan Dalam untuk PDF Bisa Caranya dengan Klik ini Klik Google Form Yang sudah kita buat Kemudian klik Di sini ada Tiga Anah Sorry Tiga titik Kemudian nanti Bapak Ibu pilih print Bapak Ibu pilih print Kemudian nanti Akan muncul menu Seperti ini Ya Print Nah kemudian Nanti Bapak Ibu Klik ini Destination Itu Destinasi pencetaknya Bukan ke printer Tapi ke Shift as PDF Ya Shift as PDF Nanti Di sebelah kiri Akan muncul Nah ini Di sebelah sini Sudah muncul Soalnya nanti Berapa lembar Kemudian nanti Klik Shift Nah kemudian Shift as Nanti Bapak Ibu Dimana Menyebutnya Download Ya Di misalnya Di Dokumen Misalnya Nah nanti Bapak Ibu tinggal Setelah shift Tinggal Buka di Dokumen Ya jadi itu Cara Kita Berusin Tolah Mengeprint Soalnya Yang nanti Bapak Ibu Juga akan Akan Kirimkan Kepada Panitia Melalui Kelas masing-masing Ya itu saja Yang Saya sampaikan Nanti kita Sambung Dengan Tanya jawab Bila Waktunya Masih ada Mohon maaf Bila tadi Banyak Soalan teknis Yan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Ini pertanyaan Banyak sekali Langsung saja Barangkali Pak Ya Pertanyaan pertama Dari Ibu Siwi Alvan Beliau menanyakan Jauh sebelum Kegiatan ini Berlangsung Mungkin Tadi sudah Disampaikan Tetapi ada Baiknya Ini saya Sampaikan Kembali Pertanyaan Beliau adalah Apakah Bisa Dibuat Soal Dengan Tipe Memasangkan Gambar Atau Mungkin Dengan Menarik Garis Pertanyaan Kedua Dari Ibu Siwi Masih dari Ibu Siwi Pak Bagaimana Cara Mereka Penilai Yang langsung Perkade Dengan Soal Yang Random Barangkali Itu dulu Pak Nanti Akan Saya Bacakan Kembali Pertanyaan Dari Bapak Ibu Yang Lain Baik Silahkan Pak Terima kasih Ibu Hanum Pertanyaan Pertanyaan Pertama Bisa kan Dengan Soal Memasangkan Untuk Apa namanya Tadi di Google Form itu Kita melihat Bahwa Pilihan Menjawab soal Itu Ada Ada Beberapa Ada Beberapa Pilihan Kita Menjawab Soal Yaitu Yang Pertama Tadi Adalah Pilihan Ganda Misalnya Saya Ulang Ke sini Ya Di sini Nah ini Kita Hanya Bisa Menjawab Dengan Cara Yang Sudah Disiapkan Google Yaitu Shot Answer Pilihan Jawaban Pendek Paragraf Kalimat Panjang Kemudian Pilihan Gandalf choice Kemudian Checkboxes Ini adalah Kita memilih Apa namanya Itu Bisa memilih Lebih dari satu jawaban Ini biasanya Untuk Survey Kalau untuk Ujian ini Saya pikir Tidak bisa Kemudian Dropdown Ini adalah Untuk Apa namanya Pilihan itu Ke bawah File Upload Ini adalah Kita harus Meng Apa namanya Mengupload File Misalnya Begini Kita membuat Untuk Pendaftaran Siswa baru Maka kita Mencaratkan Siswa Mengupload Foto Maka di sini Linear Scale Multiple Choice Grid Checkbox Ini untuk Survey Biasanya Untuk Survey Kita gunakan Ini Kemudian Date Ini Misalnya Menanyakan Tanggal Tahir Time Menanyakan Waktunya Jadi Untuk Google Form Ini Tidak Bisa Untuk Membuat Apa namanya Soal Memasangkan Tapi ada Aplikasi Yang lain Ada Aplikasi Yang lain Kemudian Yang Itu Jawaban Pertama Yang kedua Ini adalah Mereka Penilai Yang beda KD Dengan Soal Yang sangat Random Jadi Sepanjang Atau Sependek Pengetahuan Saya Bukan Sepanjang Karena Mungkin Ada Kelebihan Google Yang Mungkin Belum Saya Tahu Sepanjang Pengetahuan Saya Itu Untuk Rekat Nilai Hanya Tadi Menggunakan Apa Namanya Bentuk Excel Dalam Arti Apa Yang Tertera Di Situ Yang Tertera Di Apa Namanya Jawaban Itu Benar Atau Salah Itulah Yang Yang Direkat Jadi Untuk Perkade Sepertinya Belum Dan Biasanya Kalau sekolah Yang Membuat Atau ada Dengan rekap Seperti itu Ini Menggunakan Coding Tertentu Yang Yang Apa Namanya Yang Dipakai Yang Yang Dibuat oleh Programmer Jadi Itu Jawaban Saya Terima 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 Baik Saya Lanjutkan Pak Pertanyaan Berikutnya Dari Ibu Sugianti SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan Ibu Sugianti Silahkan Baik Pertanyaannya Ada Dua Yang Pertama Adalah Untuk Men-setting Otomatis Hasil Nilai Di Google Formulir Bisa Masuk Ke Google Classroom Atau Gimana Kemudian Yang Kedua Untuk Men-setting Batas Waktu Soal Online Di Google Formulir Bagaimana Walaupun Mungkin Tadi Sudah Dijelaskan Misalkan Kita Mau Ulangan Pukul 7 Sampai Dengan Pukul 9 Baik Silahkan Bapak Ya Yang Berikutnya Bagaimana Kita Memasukkan Atau Supaya Nilai Ini Masuk Di Google Classroom Itu Apa Namanya Kalau Tugasnya Sudah Bisa Nah Kalau Di Google Classroom Mungkin Nanti Oh Kemarin Ya Pak Sophie Yang Google Classroom Mungkin Atau Mungkin Pak Rizal Bisa Menjawab Kalau Masalah Ini Ya Hmm 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 terima kasih terima kasih terima kasih Pak Rizal jadi bisa ya nilai untuk masuk ke katakan laygur mungkin laygur kita di apa atau datar nilai kita di Google Classroom yang berikutnya menentukan waktu untuk menentukan waktu ini ada di add-on atau pengayaan ini kalau yang ini saya sudah mendownload form limiter untuk mengatur waktu kalau Bapak-Ibu belum ada maka berarti klik aja ini add-on nanti akan tampil berbagai macam pilihan Bapak-Ibu mau mencari apa di situ nah jadi ini omli putra ini ini kalau kalau untuk ini set limit kemudian nanti tinggal di apa namanya ya limit type date and time jadi bisa kita kita batasi dalam hal apa dalam hal waktu atau yang kedua dari jumlah penjawab soal atau kemudian disini adalah jumlah sel pada spreadsheet kita berarti ke waktu ke waktu kemudian stop accepting for resoluensi seperti kita menyetop jawaban ini tanggal berapa misalnya tanggal misalnya kita berikan waktu limit sampai tanggal besok tanggal 7 kemudian select time berarti jam berapa nih misalnya jam 1 misalnya 1 am setelah itu baru kita set ini sudah masuk ke sini kemudian kita berikan message disini berikan apa namanya pesan misalnya mohon maaf anda terlambat atau apalah gitu ya kemudian nanti setelah itu baru di shift disimpan dan apa namanya timing ini sudah berlaku seperti itu Bapak Ibu jadi sekali lagi itu adanya di ads on atau pengajahan kalau pengajahan berarti belum termasuk di google form ini artinya kita masih harus menginstall tapi itu free ada yang free ada yang berbayar ya itu jawaban saya terima kasih baik saya lanjutkan Pak pertanyaan berikutnya dari Ibu Sumiati beliau dari SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan juga beliau menanyakan kalau untuk soal urayan tapi jawabannya singkat bisa kan diberi kunci jawabannya baik silahkan Bapak baik terima kasih untuk kunci jawaban urayan ini gariskan karena Pak jawaban siswa ini harus sama betul sama persis kata-katanya dengan dengan kunci jadi kalau misalnya contohnya gitu ya contohnya gampang misalnya jelaskan tadi kehidupan masyarakat berdasan nah maka kita harus memberikan kunci yang sekunci itu harus harus apa sama persis oleh siswa nah sekarang kalau misalnya jawabannya berupa angka tetapi dijawab dengan huruf misalnya apa namanya itu jumlah rokaat sholat zohor misalnya kan jumlahnya 4 kan bisa dijawab dengan angka bisa dijawab dengan dengan huruf kalau guru itu memberikan kunci berupa tulisan 4 E-M-P-A-T 4 maka kalau ada siswa yang menjawab angka dia klik angka 4 maka menjadi salah tapi kalau sebelumnya kalau ada siswa yang menjawab 4 menggunakan huruf itu dia yang betul nah jadi seperti itu jadi untuk sekali lagi untuk urean itu jawabannya harus sama persis dengan kunci jawabannya jadi saya menyarankan untuk selalu urean ini kita sendiri yang mengoreksi karena kita pasti terima kasih baik pak dilanjutkan pak pertanyaan berikutnya dari ibu Sriwiani SDN Jurangmangu Timur 02 beliau menanyakan google form saya kalau excelnya itu hasilnya acak-acakan harus bagaimana pak excelnya acak-acakan itu mungkin apa ya susunan apa namanya bisa jadi kalau itu masalah versi versi dari windows bisa atau dari office nya gitu ya itu biasa seperti itu jadi apa namanya tapi biasa sih kalau google form itu langsung menyesuaikan dengan dengan versi office yang digunakan jadi jawaban saya sementara itu karena perbedaan versi di office nya baik pak terima kasih bapak sama-sama ibu saya hanya ingin konfirmasi saja karena kita ada dua pemateri dan berdasarkan jadwal kita berakhir di pukul 16 00 saya masih memberikan kesempatan kepada bapak sampai dengan pukul 14 30 silahkan bapak jika ada yang masih ingin disampaikan oleh bapak kepada teman-teman semuanya jadi bapak ibu untuk ini berdasarkan halaman saya di bapak ibu ya menggunakan google form sekian lama itu yang pertama google form itu tidak hanya bisa digunakan untuk membuat ujian online dalam arti disitu membutuhkan jawaban benar-salah tapi juga kita bisa gunakan untuk survei bisa kita gunakan juga untuk membuat form pendaftaran siswa baru kemudian banyak hal pokoknya termasuk yang pernah saya buat itu adalah survei tentang bagaimana saya mengajar di semester kemarin jadi waktu itu ceritanya kami masuk ke semester 2 nah ini saya ingin tahu bagaimana saya di mata murid-murid saya selama mengajar di semester 1 maka saya membuat membuat semacam survei kecil-kecilan mulai dari penyampaian tujuan kemudian sampai ke suara saya seperti apa penampilan saya seperti apa apakah enak dilihat atau enggak kemudian sampai hal-hal yang cukup detail nah itu yang yang apa menjadi termin bagi kita istilahnya kita ngaca saya ngajarnya seperti apa di semester kemarin nah itu untuk untuk perbaikan nah kemudian tadi untuk apa namanya untuk pendaftaran siswa baru ini bisa kita gunakan untuk mengupload foto juga gitu kemudian di tahap berikutnya bisa kita juga untuk siswa itu atau orang tua siswa bisa mendapatkan konfirmasi email konfirmasi tentang pendaftaran anaknya jadi banyak hal yang bisa kita gunakan melalui google form ini selain untuk ujian online juga untuk semacam survei seperti itu begini itu terima kasih cukup bapak terima kasih banyak sekali lagi semoga barokah ilmu yang bapak berikan kepada kami amin saya mohon maaf kalau banyak kekeliruan kurangan semoga kita tetap bisa bertanya melalui WA kepada bapak nanti seterusnya setelah latihan ini berakhir baik bapak ibu guru yang hebat kita berikan of loss dulu buat bapak kita yang sudah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa sekali lagi terima kasih dan kita akan lanjut ke pemateri berikutnya saya lanjutkan Pak baik pemateri berikutnya saya bacakan riwayat hidup beliau beliau bernama Arijal Muhaymin Yunus MPD lahir di Jakarta 5 Agustus 1986 instansi bekerja di Al-Azhar BSD kemudian riwayat pendidikan beliau S1 pendidikan matematika Universitas Negeri Malang S2 pendidikan matematika Universitas Terbuka beliau adalah pelatih nasional IGI pada beberapa kanal IGI kemudian pengurus IGI Tangsel Instruktur Visiti Banten Bek 2 3 4 dan 5 Seameo Seamolek kemudian beliau juga adalah koordinator untuk organisasi KKVI beliau juga adalah pelatih Microsoft trainer office 365 dan Google Suite Apps trainer Baik kepada Bapak Arijal Muhaymin Yunus MPD kami persilahkan waktu sepenuhnya untuk Bapak silakan kepada Bapak Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih. 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 ini banyak banget. Ya. 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 Pertanyaannya udah banyak. Pertanyaannya ini dari Pak ini cuma mengeluh aja dia Pak. Penjelasannya cepat sekali katanya. Iya. Iya. Ya itu jawabannya udah. Kemudian Pak pelan-pelan. Oh itu sama masih dia pertanyaannya. Ya. Pak bingung saya Pak. Terus terang. Gitu. Pak itu. Tapi yang jelas ini apa menarik banget Pak ini. Kalau saya perhatikan semuanya sangat curiosity ya. Sangat berminat banget. Mudah-mudahan nanti video rekamannya bisa memuaskan Bapak Ibu. Jadi nanti bisa mengikuti lagi di video ulang. Bisa langsung sih. Sebetulnya ada yang chat langsung ke Bapak kayaknya tuh Pak. gambar bagus. Bagus. Ini ada juga nih Pak untuk soal-soal yang dibuat di kuis. Bisa di-save atau itu pertanyaannya. Bisa di-save atau men驚ir atau apapun-save atau pani baduk. Terima kasih. 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 Terlihat dengan jelas Mohon nanti Divideokannya lagi Katanya Minta Terus itu Ibu Hanum Juga katanya Itu karena Hujan deras juga Yang di Itu Pak Tapi itu yang tentang Goga Classroom Pak Iya 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 Goga Form Iya 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 betul Kendalasinya Iya Iya Iambling Never Imi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tiba-tiba tadi terputus Pak, mohon maaf. Terima kasih banyak Ibu Nenden sudah mengambil alih langsung pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sehingga bisa disampaikan pada pemateri. Bagaimana Pak, apakah kita selesaikan kegiatan ini? Terima kasih. 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 Terima kasih banyak kami masih membutuhkan bimbingan Bapak untuk seterusnya kepada Bapak-Bapak penyaji materi, kami tetap membutuhkan bimbingan dari semua Bapak-Bapak yang sudah menyajikan materinya. Alhamdulillahirrohbilalamin, terima kasih banyak kami ucapkan untuk penyaji materi dari mulai pertemuan pertama Bapak Roh Aksia di STMM, pertemuan kedua Bapak Sopa Sopiana M.Kom. Dan hari ini Bapak Abdul Ajis Rofik MPD dan Bapak Arijal M.Yunus MPD, terima kasih sudah memberikan pencerahan buat kami semua dalam kegiatan pelatihan virtual desain pembelajaran jarak jauh menyikapi COVID-19 yang diselenggarakan oleh IG. Untuk mengakhiri kegiatan ini ada titipan salam dari Bapak Haji Agus Barkah untuk kita semuanya, Panitia dan IG pada khususnya. Kemudian ada satu pantun dari teman saya, Bapak Agus juga dari Bogor. Bapak Ibu semoga ini bisa menjadi pengikat kita semuanya. Sapu jalan dengan sapu lidi, jalan pun bertambah bersih. Sungguh mantap pelatihan IG, para guru pun bertambah canggih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subhanakallahumma wabihamdika, asyadu'ala ilaha ila'anta astaghfirullah wa atubu'ilaih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. 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 Hujannya Pak Iya Pak Sama-sama Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama Pak Sama-sama Pak Sama-sama Pak Sama-sama Pak Sama-sama Pak Sama-sama Pak Sama Pak